Oke, akhirnya guys, di depan gue udah ada motor yang cukup viral Kalian semua juga udah pada tau lah ya, ini motor apa Nih biar lebih jelasnya Iya ini dia, Honda ADP 160 Akhirnya motor baru, ADP 160 Baru minjem nih, maksudnya nih punya DCS nih Ini bukan motor gue guys, ini gue minjem aja nih buat videoin kayak gini nih Mungkin orang juga kayak bingung ya, ini bedanya apa nih sama yang 150 nih Ya kalau menurut gue juga, sebenernya sekilas sih mirip sih Cuman, oke lah, gue bahas dari satu persatu dari atas sih Dari ini deh, dari stang nih ya, dari bagian kokpit dulu Panel-panel, mirip Mirip ya guys By the way ini versi CBS Jadi remnya masih kombi brake Yang beda ini, racer stang dari yang 150 Menurut gue ini lebih pendek ya Iya gak sih? Kayaknya sih lebih pendek sih dari yang 150 ya Jadi, kalau bawa motor tuh kayak Kalau bawa motor ini lebih, pangannya lebih bisa nyiku sih Kalau menurut gue sih Terus ke bagian speedometer Speedometer sih beda sama yang 150 Ini kalau di 150 kan sih, ini kan ada kayak layar kecilnya gitu Buat panel lampu ya, kalau gak salah ya Sekarang ini cuma buat tombol pencet-pencetan aja nih Tombol navigasi Jadi disatuin semua disini Terus ini kayak kelihatannya lebih clean aja sih Nah ini kalau misalkan kalian bawa motor, kelihatannya kayak gini nih Lebih rapi ya Kalau yang 160 ini Coba kita lihat speedometernya Oh ya, by the way ini Kontak keylessnya Mirip kayak PCX 160 guys Tapi vario gak kayak gini nih Ya isinya sih kayak pada umumnya aja ya guys Kayak gini nih Terus kita lihat dari depannya Nah ini nih Yang kelihatan langsung beda nih Windshift yang 160 menurut gue ini lebih tinggi Lebih tinggi nih atasnya Katanya sih ini kalau naikin ini gak kena angin ya Coba ntar ya, pas gue nyobain motor ini bener atau enggak Tapi disini ada kayak air scoopnya Jadi Anginnya gak langsung terhalang Bisa lewat sini juga guys Terus ini dudukannya mirip banget sama yang 150 Jadi Windshield ini bisa disubstitusi nih sama yang 150 nih Terus ke bagian lampu depan Ayo gue nyalin ya Nah ini lampu depannya Gak beda jauh ya guys Sama Versi yang 150 Versi sebelumnya Mirip-mirip lah ya Oke kita turun ke bawah lagi Nah Shockbreaker nih Shockbreaker Kayaknya sih beda nih sama yang 150 nih Ini kayak lebih Apa ya Lebih simple sih Terus Ini tabung shocknya Tabung shocknya sih mirip ya Kayaknya gak ada yang beda sama yang 150 Terus by the way Ini versi yang CBS guys Jadi belum ada Sensor ABS nya disini Masih CBS Bedanya sama ABS Cuman di warna velg Sama Kalau ABS kan ada sensor ABS nya kan sini Terus apalagi ya Bagian sini beda nih Kayaknya Kalau gue liat sekilas Kalau gue inget-inget ya Bagian sini beda sama yang 150 Terus bagian sini nih Bodinya kayak lebih lebar Ini juga Ini juga kayaknya beda nih Sama yang 150 nih Pokoknya sih yang 150 Kayaknya lebih ini ya Lebih lancep ya Aksen-aksennya nih Kayak lebih sangar gitu lah Terus kalau gue liat Pijakan kakinya sih kayaknya lebih lebar Lebih lebar terus Lebih bisa buat nyelonjor sih kayaknya ya Tapi harus Emang harus dibandingin Eh maksudnya disampingin sama yang 150 sih Biar keliatan banget bedanya Terus apalagi Lampu sen masih sama kayak gini Ini Oh ya di bagian sini juga ada laci nih Laci buat Naruh barang yang kecil-kecil Nah Bisa juga buat nge-charge guys Ini ada Port USB nya tuh buat nge-charge Nggak keliatan ya maaf ya Terus di sebelah sini cuman ada Kunci doang Sama ini buat buka manual Terus disini ada Tanki bensin Nah ini paduan putihnya disini sama Abu Abu Dov nih Abu Abu Dov Terus emblem disini Bedanya sama yang ABS Kalau nggak salah yang ABS tuh emblemnya warna gold Kalau yang ini warna silver chrome gitu ya Turun lagi ke bawah Oh ya gue mau kasih lihat Disini dia udah nggak pakai engine mounting ya guys Jadi bener-bener Nah Kelihatan ya disini udah nggak pakai engine mounting Jadi bener-bener Di bawahnya tuh langsung mesin guys Soalnya nih frame nya sih sama kayak Vario 160 nih Maksudnya Mesinnya yang digantung di frame gitu sama kayak Vario 160 Terus ke bagian mesin-mesin Ini mirip banget Sama PCX Sama Vario 160 nih mirip nih Persis Jadi Kalau misalkan kalian punya motor ini Terus gatel gitu pengen kasih aksesoris Kalian bisa carbon nih Bisa beli carbon buat PCX 160 Kalau nggak Vario 160 Ini juga nih cover CVT nya nih Ini persis banget kayak PCX 160 nih Jadi kalian kalau mau gatel gitu Pengen kasih aksesoris sedikit Kalian bisa pakai PCX 160 guys Udah sih selebihnya sama Kenal pot nya juga mirip nih Kayak yang 150 End cap nya masih mirip Agak mirip ya Eh Ini kayak besi nih Cover nya kayak besi nih Tapi end cap nya masih plastik sih Terus ini juga mirip banget kayak PCX Kayak Vario 150 Eh sorry Vario 160 Cover Radiator nya juga mirip banget Kayak Ya pokoknya nih line up Honda yang 160 Yang Matic nya mirip semua nih Bagian bawah-bawah nya nih Oke buat yang penasaran sama bagasinya kayak apa Langsung aja kita buka nih Wih enak banget buka jok nya nih By the way ini jok nya gak sama kayak Vario ya guys ya Gak ada masalah Yang susah ngunci ini aman lah ADV ini aman Coba kita buka lagi Enak banget buka jok nya nih liatnya Tuh Kayak Kayak ada magnet nya gitu sih Kayak hidrolik gitu Nah jadi ini isi bagasinya Sorry banget berantakan guys Ya pokoknya ini perintilan-perintilan ya Yang dapet dari Honda kalo beli motor ini Kalo kita bisa lihat disini Bagasinya sih menurut gue lebih lebar Dari yang versi 150 Karena disini Sasis nya juga beda Jadi bener-bener sini Ini plong gitu Jadi lebar lah pokoknya ya Dari yang 150 nya Terus tulang-tulang jok nya juga beda banget sama yang 150 Ini keliatan lebih Lebih kokoh gitu lah Jadi kalo misalkan Kayaknya sih kalo keseng dulu gitu Gak sengaja jatuhin jok kayaknya gak langsung jatuh sih Jadi dia kayak ada dua step gitu Ini bisa nahan kayak gini Terus nutupnya juga gak langsung blek gitu ya Jadi enak lah Oh iya terus ini kulit jok nya Ini juga beda sama yang 150 Ini kayaknya sih lebih Lebih keset sih kayaknya ya Cuman untuk jok nya Ya keras lah Bisa terbilang keras nih Soalnya kayaknya sih menurut gua Metik-metik Honda yang sekarang tuh jok nya Cukup keras guys Ya emang sekilas kalo kita liat Mirip banget sama yang 150 Tapi kalo kita liat detail secara detail Dari dekat gitu Keliatan guys bedanya guys Oke guys jadi segitu dulu aja videonya First look, first impression gua Sama ADV160 ini Gokil sih menurut gua ini adventure banget Dari lekukan-lekukannya Dari Sudut-sudut bodinya sih menurut gua ini adventure nya dapet banget Cuman Untuk yang versi ABS warna putih Terus putihnya putih doff Menurut gua sih agak Agak aneh sih kalo menurut gua Motor adventure Dikasih warna putih terus Tapi putihnya putih doff Kayak sayang aja gitu buat kotor-kotoran nih Soalnya kalo kalian tau kan warna doff kan Susah banget ya kalo misalkan udah baret gitu Aduh udah benerinya udah males Ini mau ga males sih repaint sih Jadi segitu dulu aja videonya guys Terima kasih yang udah menonton Abis ini mungkin kayaknya gua bakal Pass ride ini motornya Jangan lupa like, comment, and subscribe Until next time sampai bertemu di video gua selanjutnya Thank you banget guys yang udah nonton guys Selamat mena selamat menikmati